Terima kasih. Ilaharna Batako Minangka salasaiji bahan bangunan pikir ngawangun imah di jean tina campuran kesik semen jengkapur bodas. Horeng di Kabupaten Cianjur, ayah salasaiji tempat nyenan Batako alias lio di desa Sukasari kecamatan Cilaku anumake campuran mangpirang runtah palastik bubuk. Eta bubuk runtah palastik te satulina dilebur jengkesik semen turkapur kalawan babandingan tiluh puluh persen runtah palastik turta tujuh puluh persena kesik semen jengkapur bodas. Satu tas dicitak make mesin pres hasilnya etabatako atau batu bata campuran limbah palastik te jenglenganana lewihampang turta lewihwawak batan batako sejena. Eta inovasi nyenan Batako campur limbah palastik te mengurupa tarekah ngurangan hal negatif tinaka kemehanana lingkungan baluka runtah palastik. Di etat tempat nyenan Batako campur palastik te, prak-prakan produksina ngahontal 2.000 Batako jero sapoe, kalawan meyaken bubuk runtah palastik lima karung. Hanya karena etat inovasi Batako campur limbah palastik te tak candi produksi kalawan masal, tepik kakiwari masih dipakai turta diproduksi piken kabutuh khusus. Pangnak itu produksi nagakara di Paju jero lima bulan katompernaken. Jadi pertama adalah kami ingin menggunakan suatu daur ulang dari sampah plastik yang pasien bayar untuk pengobatan dikerahkan sehat. Sehingga ini kita harus bisa memulakan daur ulang. Nah setelah pertama kita daur ulang dengan kerajinan, akhirnya kita buat lagi inovasi yang lain itu dengan menjadikan bahan bangunan. Karena saat ini bahan bangunan banyak sekali dipakai oleh masyarakat, sehingga kita campurkan ya dengan apa, dengan apa, dengan pemilik Batako disini, ternyata campurnya 70-30 itu semakin kuat. Jadi ini, Alhamdulillah dengan campurnya ini hasilnya lebih bagus. Kalau kualitasnya agak sama-sama tinggal, cuma ada perbedaannya sedikit. Satu, kalau tadinya nggak pakai limbah, sebenarnya sampai ke 3,5 kg. Kalau setelah dipakai campur, ada murang keberatannya gitu. Tapi kalau untuk kualitasnya... Terancang, nah itu Patako campuran limbah plastik teh bakal disumbangkan, bikin panggungan imah anuh telayakuni, keluarga temampu di Kabupaten Cianjur.